. Badai cedera belum berlalu, dua striker asing persik tak kunjung pulih. . Beberapa pemain persik ke diri, saat ini diketahui sedang mengalami cedera panjang. Sosok Jefferson Vieira Eufrazio, atau lebih dikenal dengan Jevinho, bahkan baru bermain beberapa laga saja, sejak bergabung dengan persik di awal musim. Padahal sebelumnya, striker asal Brazil tersebut tergolong tampil moncer di awal kompetisi. Jevinho tercatat sudah memperoleh dua gol dan satu asis, dari enam pertandingan yang dilakoni. Namun sayangnya, setelah laga melawan persis solo kemarin, Jevinho harus menepi karena cedera. Cedera lutut yang dialami Jevinho, membuatnya absen dalam beberapa laga belakangan. Padahal pemain berusia 29 tahun itu, masih sedang dalam masa adaptasi dengan persik ke diri. Dokter tim persik ke diri yakni Yusuf Zulfikar, telah menuturkan bahwa kondisi Jevinho sudah semakin membaik. Adapun sebenarnya, ia diproyeksikan bisa ikut terjun di laga kontra persi japan lalu, namun ternyata, kondisi fisiknya masih belum memungkinkan. Kondisinya sudah membaik untuk sekarang, tapi memang kami pantau dulu. Semoga pada laga selanjutnya ia sudah bisa ikut bergabung, dan kemarin Jevinho juga sudah ikut latihan tim, meskipun latihan khusus dengan pelatih fisik, kata Yusuf Zulfikar. Sang dokter pun mengungkapkan, bahwa kondisi pemain asing lainnya yang juga sedang mengalami cedera, yakni Flavio Silva. Seperti diketahui, pemain asal Portugal itu juga tengah mengalami cedera panjang. Flavio bahkan belum bisa terjun di laga pekan ke-12, saat menjamu persija kemarin. Kalau untuk Flavio Silva, kami masih butuh waktu. Dia cedera hamstring, dan ini tidak bisa diburu-buru. Kami harus memastikan dulu kondisinya, jangan sampai kami malah memaksakannya, ujar Yusuf Zulfikar. Adapun sebelumnya, pemain persik lainnya juga mengalami cedera, yakni Simen Lingbo dan Hamra Hehanusa, sudah bisa bergabung dengan tim untuk bertanding. Tapi yang terbaru, Riyadno Abioso juga sempat mendapati masalah di bagian pinggang, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Pihak dokter persik kediri hanya bisa mengupayakan, tentang bagaimana proses pemulihan pemain dengan sebaik mungkin. Mengingat saat ini, persik kediri sedang terpuruk di papan bawah, akibat ketidak tersediaannya beberapa pemain inti yang cedera. Tak kunjung raih hasil positif, nasib Marcelo Rospide dalam bahaya. Persik kediri tengah diterpam masalah yang cukup serius, jelang melakoni partai pekan ke-13 Liga 1. Adapun saat ini, tim asuhan Marcelo Rospide itu harus terpuruk di papan bawah, dan saat ini tengah nangkring di posisi ke-14 kelas semen sementara. Hasil itu tentunya diperoleh dari pencapaian mereka sejauh ini, yang baru memoleksi total 12 poin dari 12 laga. Bahkan yang terbaru, tim macan putih harus keok di kandang sendiri, kala mereka menghadapi Persija Jakarta. Dengan hanya mencatatkan 3 kali kemenangan serta 3 kali hasil imbang, membuat nasib sang juru taktik kembali dipertanyakan. Marcelo Rospide dinilai masih belum bisa membuat Persik kediri bermain secara konsisten, serta kurang klinis di depan gawang lawan. Bahkan dari 5 pertandingan terakhir, Persik kediri hanya mampu mencatatkan 1 kemenangan dan sekali imbang. Catatan tersebut tergolong menyedihkan, mengingat tim macan putih juga diterpa badai cedera. Marcelo Rospide kini mendapatkan perhatian khusus dari supporter Persik kediri, di mana sang pelatih dituntut untuk meraih poin penuh saat bertandaan ke markas Persika Bobogor. Seperti diketahui, Persik kediri akan menjalani partai pekan ke-13 Liga 1 dan menghadapi Persik abo di Stadion Pakansari.